Kekurangan tenaga dokter pelayanan medis di Kabupaten Sumanap, Madura terganggu. Dengan rasio penduduk yang ada, total dokter yang dibutuhkan adalah 350 orang. Sementara dokter yang ada di sana hanya 93 orang. Sejak puluhan tahun jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Sumanap, Jawa Timur, kurang. Saat ini jumlah dokter umum maupun spesialis yang ada 93 orang saja. Padahal jika disesuaikan dengan rasio penduduk Kabupaten Sumanap, dibutuhkan 350 dokter. Akibat minimi tenaga dokter ini, pelayanan medis seperti yang berlangsung di rumah sakit daerah Sumanap, Kerap terganggu. Tak jarang pasien dengan penyakit khusus dan membutuhkan tenaga dokter spesialis harus dirujuk ke rumah sakit di kota Surabaya. Orang jatuh saja, orang jatuh kecelakaan. Bukan hanya cukup dokter bedah, bukan hanya cukup dokter sarap misalnya, atau dokter-dokter yang ada di kami. Kemungkinan itu mungkin perlu tindakan yang lebih jauh. Kurangnya tenaga dokter ini juga dikeluhkan warga. Kita itu merasa agak kesulitan karena pendanaan, karena orang kan tidak mampu, karena faktor biaya. Di Surabaya itu transportasinya luar biasa. Untuk orang yang miskin, sangat luar biasa. Karena rata-rata yang dibawa saya itu pakai SPM. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumanap, jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Sumanap antara lain 23 dokter spesialis, 70 dokter umum, 530 perawat, dan bidan 480. Dengan populasi warga Sumanap sebesar 1.100.000 jiwa dibutuhkan tenaga dokter tambahan. Rasio kecukupan dokter itu 1 berbanding 10.000. Selain kekurangan tenaga dokter, masalah lain pelayanan medis di Kabupaten Sumanap adalah minimnya rumah sakit yang tersedia. Saat ini hanya tersedia tiga rumah sakit. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.